Yang terkait dengan apa yang disampaikan dalam penasuma, mengenai kesiapan kita menghadapi keadaan serentak di bulan November nanti, maka kami mau menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan masing-masing daerah. Saat ini sudah ditentu tim pemenangan pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Tepung HDI Perjuangan. Nah, selanjutnya biarkan masing-masing ketua DPD menyampaikan kesiapan-kesiapan untuk menuju pilkada. Kita berharap bahwa persoalan pilpres selesai di pilpres, tidak diturunkan sampai pada pilkada. Kalau kita mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu, berbicara tentang kebutuhan kebangsaan dan ke negara, satu masalah selesai di satu masalah. Sehingga tidak mengganggu proses konsolidasi pilkada dan itu tidak menjadi persoalan di setiap daerah-daerah. Selanjutnya, kita mulai dari Pak Ola dulu. Ya, terima kasih. Selamat menikmati. 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 Pertama, Pak Ola ini menjadi sebuah proses politik, proses elektoral yang bisa terpilihnya gubernur, wakil-wakil gubernur, bupati, wakil-wakil wakil kota, wakil wakil yang terbaik. Yang tentunya ada sebuah catatan juga bagi kami bahwa Pilpres dan Pilih kemarin yang kita semua sepakat ada beberapa hal yang menjadi catatan. bagaimana netralitas MIPORI bagaimana penggunaan APBN, APBD dan program-program pemerintah mudah-mudahan di Milkada itu tidak terjadi lagi dan ini harus menjadi komitmen kita bersama mungkin itu sebentar dari saya dan kalaupun ada pertanyaan, ya ambil siap untuk menjawab. Terima kasih baik, terima kasih saya Mas Arus Ketua DPD-PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat tekan-takan media yang kami lakukan provinsi Kalimantan Barat sudah empat kali memenangkan PILAK dan ini yang keempat dan kami untuk Kalimantan Barat pemilihan Gubernur bisa mencalonkan sendiri memenuhi aturan ketentuan 20% kemudian ada dua kabupaten juga kami bisa mencalonkan sendiri dan ada empat tiga bupati inkambin dan satu wali kota inkambin yang juga yang kami calonkan sama kami juga sedang menuju sudah tugas secara umum seperti itu gambaran untuk Kalimantan Barat kami mungkin dari Kalimantan Barat menyampaikan terkait dengan pidato ketua umum yang kemalin tentu ada apa nama pergumulan batin di kami dalam menghadapi PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK ini tentu kami berharap ini adalah ujian utama bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk bisa menunjukkan kepada kita semua bahwa kita masih berada di alam demokrasi yang kita cita-cita akan bersama tentu kami berharap pemerintahan kedepan dalam pemilu PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK pada bulan November yang akan datang tidak lagi menggunakan cara-cara yang kemarin dilakukan pada saat PILAK-PILAK-PILAK-PILAK ya kita semua merasakan seperti apa campur tangan kekuasaan terhadap PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK-PILAK terutama PILAK-PILAK-PILAK kalau di tempat kami itu Yang sangat terasat itu Pilkes Dan mudah-mudahan Pilkada ini bisa berjalan secara fail Biarkanlah proses demokrasi ini berjalan apa adanya Dan seluruh tahapan-tahapan ini juga bisa berjalan dengan baik Sampai nanti pada pemungkutan suara Serahkan sepenuhnya kepada rakyat Mereka yang tahu mana pemimpin yang terbaik bagi mereka Tentu itu harapan bagi kami Secara proses kami tentu juga menjalin kerjasama dengan seluruh partai politik Kita berdiskusi dengan seluruh partai politik Dalam terkait calon yang akan kita calonkan Baik untuk gubernur maupun bupati dan balikota Ini semua sudah sekarang dalam proses penjajakan Kami sudah membuka pendaftaran Dan pendaftaran kami sudah tutup Sekarang sedang melakukan survei untuk seluruh calon-calon yang pendaftar Baik di provinsi maupun di Baik gubernur maupun bupati dan balikota Tahapannya sudah kami lalui Mengikuti seluruh proses yang juga disampaikan oleh DPP kepada kami DPD partai Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Apa yang tadi dibuka oleh Pak Nanti kalau ada pertanyaan juga kami siap untuk berdiskusi lebih lanjut Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ridwan Adiwitiri Ketua DPD-IPRI Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan Alhamdulillah Apa yang kami mau sampaikan hari ini Sebenarnya sama saja yang telah disampaikan Para senior atau ketua DPD DPD Perjuangan Jawa Barat dan Kalimantan Barat Harapan kami Perlu saya jelaskan atau informasikan Bahwa Sulawesi Selatan itu Hanya Dua kabupaten Yang bisa kita musuh sendiri Yaitu Luhut Timur dan Sulawesi Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Tetap kami harus berkoalisi dengan partai lain Tahapannya juga sudah kita mulai Sama dengan seperti DPD-PD sebutnya Yang menyampaikan informasi Dan DPD Perjuangan Sebelum pilkada serentak ini Memang kita juga berkoalisi dengan beberapa partai Dan insya Allah Tanggal 27 November nanti DPD Perjuangan Akan Mengusung sendiri kader Untuk Gubernur Sulsel dan Dua kabupaten lakihan Sudah bisa musuh sendiri Dan ada lagi beberapa kabupaten Yang kami akan berkoalisi dengan partai lain Dan itu Penjejakan sudah kita laksanakan Survei-survei juga insya Allah Setelah rekenas ini kita akan melakukan survei Yang 22 kebupaten itu apakah kita bisa menjadi 01 atau 02 Tergantung survei dan Kerjasama dengan partai kita Partai yang lain Mungkin itu saja saya bisa sampaikan Kalau ada pertanyaan-pertanyaan saudara saya Saudaraku dari BERS Silahkan ditanyakan kepada kami Tapi terkhusus untuk Sulsel Insya Allah saya akan Jawab dan menyampaikan Apa yang terjadi di Sulsel Dan mudah-mudahan ke depan ini Seperti yang disampaikan oleh Pak Lasarus Jangan lagi ada terjadi Seperti sebelum-sebelumnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rapi Dinsimbolong Kedua di BIDI-BIDI Kejuangan Perpensi Sumatera Utara Perlu kami sampaikan Bahwa Sumatera Utara ini Terdiri dari 33 kabupaten kota Dimana 10 kabupaten Kita meraih kemenangan Dan menempatkan keadaan kita Sebagai ketua di BIDI Dan 14 kabupaten kota Sebagai unsur pimpinan Wabarakatuh Ada 12 kabupaten kota Yang bisa mengusung sendiri Calon Bupati Mau pulang di kota Contoh sebagai Medan di kota Provinsi Sumatera Utara Kita juga bisa Nanti akan Sembilan kursi Tinggal satu kursi lagi Untuk bisa mengusung sendiri calonnya Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara Kita memperoleh 21 kursi Yang tadinya 2019 Kita hanya 19 kursi Sekarang 21 kursi Dan bisa mengusung salon sendiri Dan mudah-mudahan nanti Kita akan push untuk Sumatera Utara Supaya memenangkan gubernur maupun Para bupati dan wali kota disana Walaupun disana pertarungannya Agak sedikit Tinggi Karena Menatu Mbak Presiden Mbak Bukti Maju Ini menjadi Ini bagi Sumatera Utara Dan Sepertinya Pedi Perjuangan Sudah banyak yang mendasar Ya Baik ke diri kita sendiri Maupun eksternal partai Dan kita sudah persiapkan Segala jurus Untuk itu Terutama kita mengandung Satyam FAT Ya Itu Kebenaran akan menemukan Jalannya sendiri Seperti yang dibilang Pak Bang Adian Nabi Tumulu Ya Pak Adian Nabi Tumulu Ini kan orang suatu terutara Beliau sebabnya Tuhan Deks Milgada ini Ya saya yakin Akan Menghasilkan nanti Kepemimpinan di Sumatera Utara Yang berkualitas Dan demokrasi Yang bermural Itu yang kita harapkan bersama Terima kasih Dan Saya sedikit lagi Jangan terulang lagi Seperti Pemilihan lalu Seperti BIP Pres Ya kita Silihat dan kita Tonton bersama Itu yang bisa saya sampaikan Sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Perkenalkan saya Ben Hur George Wattobon Ketua DPD-BIDI Perjuangan Provinsi Maluku Dapat saya sampaikan Melanjutkan apa yang tadi Telah disampaikan oleh Sebelumnya DPD-BIDI Perjuangan Keluar sebagai pemenang Di lima kabupaten kota Kemudian Dalam menempatkan pimpinan Kita menempatkan Tujuh pimpinan Di seluruh kabupaten kota Dan khusus untuk Provinsi Maluku Sudah tiga kali berturut-turut DPD-BIDI Perjuangan keluar sebagai pemenang Oleh karena itu Maka Proses dalam rangka Menghadapi proses pilkada Selentak 2024 ini DPD-BIDI Perjuangan juga telah Di Provinsi Maluku Telah mempersiapkan Kadar-kadar terbaiknya Sekalipun kita juga memahami Bahwa ada kadar bangsa Yang juga ikut mendaftar di dalam Tapi bahwa dalam praktek politik Untuk meraihkan kuasaan Tentunya kadar-kadar yang Sudah kita produksikan ini Mesti harus didistribusikan Secara baik Dan karena itu Maka Kita tetap Punya komitmen Bahwa Dalam pilkada Serempak 2024 Kemenangan yang telah diulangi Dalam pilk ini Kita juga akan mengulangi Pada pilkada Serempak 2024 Dengan satu catatan Bahwa Proses pelaksanaan pilkada ini Tentu Harus bersih Dari intervensi Intervensi tangan-tangan kekuasaan Yang ingin Untuk merusak Peratangan demokrasi kita Jadi itu saja yang ingin kami sampaikan Kami terdiri Dari 11 kabupaten kota 118 desa dan 1234 118 kecepatan dan 1234 desa Kelurahan Kita menginginkan Supaya wilayah ini Dia harus terbebas dari intervensi Sehingga Proses Menjelankan Dan menghadirkan Kesejahteraan Bagi rakyat Di Provinsi Malau Saya kira ini yang dapat kami Sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan diri saya Lintan Jenderal Murnawirawan Yopi Wones Soalnya kau Ketua DPD DPD Perjuangan Provinsi Papua Barat Daya Pada Kesempatan ini Terima kasih Waktu yang diberikan Kepada saya Rekan-rekan PES kalian Menyampaikan informasi Perkembangan politik Di Papua Barat Daya Papua Barat Daya Terdiri dari Satu kota Lima Kabupaten Ini Provinsi Termuda di Indonesia Dan DPD Ini Bentuk Setahun Sekarang ini Setahun Kurang Dua bulan Jadi DPD yang baru Untuk menawaki PDI Perjuangan Di Provinsi Menyampaikan Bahwa Hasil Pemilu Kemarin PDI Perjuangan Di Provinsi Pemilu Barat Daya Ini bisa Memperoleh 5 Kursi 5 Kursi Dari 35 Kursi Yang direbut Nomor 2 Dari Perebutan ini Yang pertama Golkar Kemudian PDI Dan Partai-partai Yang lain Kemudian Dari Lima Kabupaten Satu Kabupaten Yang Kita menang Kemudian Empat Lainnya Ini Batu Rata Dengan Partai Yang lain Untuk Rencana Pilkada Kedepan Kita harus Bekerjasama Dengan Partai Yang lain Untuk Menghadirkan Calon Baik Dibu Benur Maupun Bupati Dan Wali Kota Beberapa Kader Kita Yang Juga Sudah Mendaftar Sebagai Calon Kepala Baerah Dan Saat Ini Sedang Diteliti Oleh DPP Memberikan Kepercayaan Kepada Siapa Yang Akan Tertarung Dalam Bilkada Ini Kemudian Melihat Mungkin Papua Ini Bapak Ibu Sekalian Sudah Mengikuti Perkembangan Situasi Oleh Karena Itu Kami Juga Berusaha Untuk Pelaksanaan Ini Harus Berjalan Dengan Baik Sesuai Dengan Ketentuan Aturan Yang Berlaku Sehingga Tidak Menimbulkan Hal-hal Yang Mendatangkan Persoalan Di Kemudian Hari Karena 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 Melihat Papua Ini Sering Terjadi Hal-hal Yang Sama-sama Kita Dari Inginkan Jadi Kami Juga Dari DPD DPD Perjuangan Berusaha Untuk Proses Negara Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Sehingga Mendapat Pemimpin Yang Amanah Dan Bisa Menjalankan Kepentingan Negara Di Sana Sehingga Selu Apa yang Menginginkan Negara Bisa Berjalan Dengan Baik Menghindari Hal-hal Yang Menyembuhkan Persoalan Papua Khususnya Papua Barat Saya Pikir Itu Sampai Terima Kasih Ya Terima Kasih Teman Terimedia Sebagai Gambaran PDI Perjuangan Itu Mendapatkan 20% Suara Di 142 Kabupaten Kota Di 11 Provinsi Artinya Di 142 Kabupaten Kota Ini Kita Bisa Menjalankan Sendiri Di Luar Daripada Itu Kita Membangun Kerjasama Dengan Partai Partai Yang Lain Pesan Yang Sama Yang Saya Dapatkan Dalam Perbincangan Kita Pagi Ini Adalah Pertama Jangan Ada Lagi Peristiwa Seperti Pilgras Semarin Yang Terulang Jangan Ada Lagi Kemudian Aparatur Negara Yang Bekerja Secara Politik Untuk Kepentingan Satu Dua Calon Yang Lain Biarlah Kemudian Pilkada Ini Memang Yang Diadu Adalah Kemampuan Tim Pemenangan Pemenangan Pemampuan Partai Politiknya Jangan Kita Diadu Dengan Aparatur Negara Yang Sama Sama Kita Biayai Bersama Sama Itu Tidak Fair Kalau Kemudian Rakyat Pendukung BDI Perjuangan Rakyat Pendukung P3 Dan Sebagainya Ikut Membiayai Gaji Mereka Hidup Mereka Ia Berpihak Untuk Semua Tidak Untuk Satu Dua Komposannya Kita Ingin Bidkada Ini Menjadi Demokrasi Yang Sehat Dan Tidak Menakutkan Dimana Rakyat Datang KetPS Dengan Rian Gembira Senang Dan Memilih Dengan Bebas Tanpa Intimidasi Distop Fasilitasnya Dikurangi Bantuan Sosialnya Dan Sebagainya Itu Harapan Kita Sama Sama Yang Dapat Saya Simpulkan Sama Sama Sama